Meloncar ke TKP, siap, 86. Hari ini kami melakukan kegiatan patroli di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dalam kami melakukan kegiatan patroli, kami menemukan adanya seorang ibu yang melawan arus. Selamat siang ibu. Mohon izin, mohon maaf, ibu mau kemana ya? Jeput anak sekolah. Jeput anak sekolah. Sekolahnya di mana? Di sini. Seharusnya kemana jalannya? Di sini. Oh gitu. Terus arah-arah yang lain motornya kemana? Kemana? Terus kepala motornya kenapa balik arah? Terus ke sini, Pak. Ibu tinggal di mana? Di sini. Ya. Kenapa harus melawan arus? Ini kan anak saya yang tersang dari tadi, makanya saya buruk-buruk. Makanya tinggal anak saya yang kecil di rumah sendiri. Pilih-pilih tangga, makanya saya buruk-buruk. Meski ibu itu mengkhawatirkan terlalu lama anaknya menunggu pulang sekolah, namun dalam hal ini dia telah mengabaikan keselamatan dirinya sendiri maupun kemuna jalan lainnya. Enggak, anak saya yang kelamaan, mungkin ya, Pak. Ya, saya tahu. Nah, ini kalian yang telah-elah-elah itu. Punya SIM? Tidak, Pak. Ketinggalan atau nggak punya SIM? Punya. Kenapa nggak dibawa? Tadi motor saya di pinjaman ke dia, jadi SIM-nya saya kasihin ke dia. Ya. Tidak diambilnya. Memang kalau ibu pinjamin motor ke orang, SIM-nya juga dikasih pinjam? Ya, SIM sama SMP, ya kan jauh perjalanannya. Ya kan nggak boleh, bukan SIM dari pemilikannya. Masa SIM ibu dikasih pinjam ke saya atau dikasih pinjam ke tetangga, ya nggak boleh. SIM merupakan kelengkapan identitas pribadi kita pada saat kita berkendara dan tidak dimungkinkan untuk dipinjamkan ke orang lain. Damai gimana? Ya, seharusnya ibu, biar nggak terburu-buru, lewat yang semestinya perginya lebih pagian. Jadi nggak terburu-buru harus ngelawan arus kayak gini. Ibu tersebut mengajak kami untuk berdamai. Nggak ini, ibu nggak dibenarkan kayak gini, ibu. Nggak boleh ini. Ini mendingan buat ibu beli beras untuk anak-anak beli susu anak ibu. Ini buat jajan anak ibu. Ini buat ayahnya buat jajan, buat beli susu anak ibu, nggak dibenarkan kayak gini. Nggak boleh. Namun, dalam hal ini sangat disayangkan karena dia telah memberi contoh yang jelek kepada anaknya maupun para masyarakat. Ya, nggak dibenarkan. Ibu, masa? Ibu udah salah, terus kita damai lagi. Nggak dibenarkan. Punya SIM atau tidak? Jujur aja, punya SIM atau tidak? Nggak, nggak, tinggalan. Nah, ini STNKnya masa dibalikin SIM-nya mana? Hanya itu sama orang ini. Nggak mungkin, kan? Tidak punya atau punya? Punya atau tidak? Nggak apa-apa, jujur aja. Nggak, benar, sumpah punya. Nggak, walaupun punya tapi tidak dibawa, itu tetap melanggar, ibu. Akhirnya, supaya memberi efek gerai kepada ibu ini, kami memberikan rupa tilang. Dan kami perintahkan ibu itu untuk kembali melewati jalan yang semestinya, yaitu tidak melawan arus. Kemudian, patroli kami lanjutkan. Dan di tengah jalan, kami menemukan sepeda motor yang dikejarai anak-anak di bawah umur. Mana kamu? Hah? Kaki di bawah teman, Pak. Depan. Sini. Umur berapa? 12, Pak. 12, kamu? 13, kamu? Terserah, kamu mau 13, mau berapa, emang dibolehkan bawa motor. Di sini sangat disayangkan karena di usia yang belum cukup umur, dia sudah diberikan kebebasan dalam membawa sepeda motor. Motor siapa ini? Mana surat kamu tinggal di mana? Di sini, Johar. Terus dari sana ngapain? Hah? Saya habis ini yang beriaknya. Yang pasti enggak bawa surat-suratnya, STNK-nya mana? Awas panas, kena-kenal, Pak. Oke, gini apa yang mau itu? Terpaksa motornya kita tahan, ya? Jika kami ingin menahan sepeda motor anak tersebut, dan anak itu menangis. Sini, kenapa nangis? Kenapa kamu nangis? Ya, risiko kamu. Kamu yang pakai ini terpaksa kemadanya, kita tahan. Kamu lapor ke orang tuamu, bilang ke orang tuamu, kamu ngapain nangis? Kamu ambil di polspek, polspek setempat di sini motornya, nanti orang tuamu ngambil, terus bawa surat-suratnya. Meskipun di jalan raya mereka kelihatan sangat berani, berbonceng tiga, namun dalam hal ini mereka tetaplah anak kecil, yang mana ketika dihadapkan posisi seperti ini, mereka belum siap. Sini, kamu juga temennya, tanggung jawab dong. Gak bawa surat-surat, alesannya banyak. LP-nya hilang lah, sobek. LP-nya hilang, sobek. Testenkan-nya. Kapan bikin LP-nya? Kapan? Kapan bikin LP-nya? Kapan LP apa? Nah, kamu gak tau LP itu apa kan? Makanya tadi kan apa bilang sobek? LP itu apa? Polisi. Nah, betul. Ini dimana? Gak tau sih. Nah, bang, silahkan ditilang, motornya ditahan, bang. Nama kamu siapa, nama? Eh, ngapain nangis di situ? Kamu jangan acting mau nangis ya, nyepura-pura nangis ya. Gak ada, saya kasihan nama kamu. Iya, memang kamu bertiga memang gak bawa motor, pulangnya jalan kaki sekarang. Tadi, jagoan banget kelihatannya. Wah, tadi boncengen bertiga jago banget, Pak. Kita lihatnya, sekarang cengeng gitu kamu. Ketika kami melakukan pemeriksaan, tiba-tiba kami dihampiri oleh tetangga dari anak tersebut. Tetangga sangat ya? Iya, sangat tidak dibenarkan, Bapak. Wah, tadi jagoan banget, lihat. Sekarang cengeng. Sini, bertiga. Buat janji dulu, ngomong bertiga. Saya tidak akan pernah lagi mau bawa sepeda motor. Saya tidak akan pernah lagi mau bawa sepeda motor. Jadi mulai detik ini kamu gak boleh bawa motor lagi, nunggu usiamu 17 tahun, udah punya SIM. Boncengen bertiga. Pasti. Sudah, gak usah, motornya aja. Sudah, masuk ke penjara, Bapak. Ini tanda tangan perjanjian dulu. Sini. Bisa gak tanda tangan? Bisa. Disinilah peran penting orang tua dalam mengawasi putra-putrinya dengan cara tidak memberi kebebasan bertendara. Karena ketika kita sayang kepada anak, tidak dengan memberikan kebebasan, namun harus dengan larangan karena ini dapat membahayakan anak tersebut. Sub indo by broth3rmax